Intro Satpol PP Kota Semarang kembali menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Kokrosono, Peterongan, Semarang pada Senin 20 Juni 2020. Kepala Satpol PP, Fajar Purwoto, mengatakan PKL Kokrosono sebelumnya sudah direlokasi pada tahun 2019. Namun, mereka selalu kucing-kucingan dengan petugas. Ada sekitar 30 PKL yang ditertibkan Satpol PP Kota Semarang. Selain diberikan teguran, para pedagang yang tidak tertib melakukan protokol kesehatan juga diberikan hukuman ringan. Selanjutnya, Satpol PP akan membawa gerobak para pedagang jika mereka masih membandel. Terima kasih telah menonton!